Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel cueng tv Keseimbangan optik disini jelas mengutamakan kemudahan dalam melihat bonsai Artinya, bentuk keseluruhan tanaman tidak ada kejanggalan Jadi, sangat penting untuk memperhatikan tajuk berdasarkan sinar matahari Disini tajuk yang terkena sinar langsung harus lebih besar dibandingkan yang tertutup Selanjutnya adalah gerakan batang yang akan mencirikan di mana dia tumbuh Sehingga tak sekedar mengolah gaya, tapi harus berdasarkan hukum alam Contohnya, untuk tegak lurus harus mencirikan tumbuh di wilayah yang luas Sehingga cabang dan ranting punya gerakan lebih bebas Bonsai sebagai karya seni, mau tidak mau harus memberikan pesan yang menyesuaikan dengan kondisi fisiologisnya Contohnya, bonsai yang hidup di daerah gersang harus mencirikan kesulitan mendapatkan air Begitu juga untuk daerah yang subur, maka tanaman harus terlihat gemuk dan sehat Keserasian dari kombinasi aksesoris pada poin keserasian Ini jelas harus menunjukkan proporsi dan keserasian dari semua bagian tanaman Termasuk masalah kesehatan Disini jelas sehat harus didapat dengan ciri daun yang mengkilat Lalu, bagaimana dengan bonsai yang menggunakan gaya rontok daun Rontok masih bisa tergolong sehat Seperti halnya pohon jati saat musim meranggas akan kehilangan semua daunnya Bahkan untuk gaya ini, nilainya sering mendapatkan apresiasi bagus Karena jarang yang berani melakukannya Posisi akan menentukan prestasi, memang bukan hanya slogan buat mencontek Sebab, di bagian ini akan memberikan nilai cukup besar Kombinasi serasi antara pohon dengan pot Jadi hal penting, terutama dari bentuk, kedalaman, dan warna Bentuk pot bulat akan baik digunakan pada gaya ke atas tegak dengan cabang dan melingkar Sementara warna, memang lebih mencerminkan kesan tua dengan coklat tua maupun coklat muda Kemudian untuk menjadikan tanaman berkesan tua, tentu harus mempunyai bagian yang mati Tapi tetap menempel, di bagian ini tentu akan memberikan kesan tua yang kental Apalagi bila dilakukan penghalusan untuk memunculkan warna alami kayu Hindari penggunaan cet, karena juri akan memberikan catatan khusus Selain itu, melakukan penempelan batang mati untuk memberikan kesan tua masih belum diizinkan Lekukan indah di gerak dasar Sebuah bonsai memiliki gerak dasar, dalam hal ini fokusnya adalah di akar dan batang Sehingga pebonsai harus memperhatikan kemana arah gerakan akar dan batang Bagi para senior, tentu sudah mengerti mana yang baik dan tidak Tapi untuk pemula cukup kesulitan untuk membentuk bagian akar dan batang Akar harus memperlihatkan kekuatan untuk menopang batang dengan minimal 3 titik Akan lebih baik, bila akar terlihat melingkar dari seluruh bagian batang 3 titik jadi angka minimal untuk menopang dan itu harus dimiliki Sebab akar mempunyai 3 fungsi, yaitu menahan pohon, menentukan keberadaan Dan tentunya fungsi utama menyerap makanan sebagai penompang kesegaran bonsai Bentuk batang juga akan mempengaruhi gerakan akar Karena di batang yang miring maka akar harus lebih kuat pada arah kondongan untuk menahan batang Jika batang ke kanan, maka akar harus lebih banyak di bagian kanan, bukan di kiri Jadi bila mendapatkan akar yang kurang seimbang Bisa dilakukan penempelan untuk memperkuat memperbesar bagian akar Gerakan batang juga akan mempengaruhi Selain dari ukuran yang makin kecil ke puncak liukan lebih baik bila tidak berkesan datar Contohnya, untuk gaya informal liukan harus mampu memberikan dimensi dengan gerakan ke depan kiri dan kanan Jadi, saat melakukan tekuk batang harap dipertimbangkan konsep ini Karakter tua juga masuk dalam gerak dasar Sehingga jenis yang mampu mengeluarkan karakter tua Seperti santigi maupun cemara udang maupun beringin Mampu memberikan nilai yang baik Dengan kontur pecah di batang, terutama pada santigi Mau tidak mau jenis ini punya kelebihan Proporsional untuk kematangan-kematangan Lebih menunjukkan adanya satu keseimbangan ukuran antara akar, batang, cabang, dan ranting Di sini, kombinasi kesemua bagian akan membentuk satu visualisasi yang indah Jadi bila batang yang muncul mempunyai diameter sekitar 5 cm Maka cabang yang keluar setidaknya mempunyai ukuran 2-3 cm Kelengkapan tanaman juga memberikan nilai untuk melihat ketuaan tanaman Dimana semakin lengkap bagian tanaman, nilainya makin tinggi Namun bukan berarti banyak cabang akan memperbanyak nilai Karena yang diutamakan adalah bagian fisiologis Yaitu akar, batang, cabang, ranting, dan daun Dengan posisi yang lengkap, maka dimensi atau kesan besar dan jauh dari pohon harus terlihat Caranya bisa dengan memberikan gerakan cabang atau ranting di bagian belakang tanaman Posisi batang juga menentukan penilaian Contohnya, gaya tegak ke atas baik diletakkan di tengah pot Jadi, pot dan tanaman jadi satu kesatuan bentuk yang tak bisa dipisahkan